Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza menjadi sasaran empuk bagi militer Israel. Sebanyak 11 rudal menghantam ke area sekitar rumah sakit dalam satu hari pada Kamis 9 November 2023. Israel juga menunding Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sebagai tempat persembunyian senjata dan tentara Hamas. Lalu bagaimana asal-usul Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza? Rumah Sakit Indonesia dikenal sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Berada di Baid Lahia, Gaza Utara, Palestina, pembangunan Rumah Sakit Indonesia dilatar belakangi oleh serangan Israel ke Gaza tahun 2008. Saat itu Israel memborbardir Jalur Gaza dan menelan ribuan korban jiwa. Atas dasar kepedulian terhadap Palestina, masyarakat Indonesia membantu mendirikan rumah sakit di Jalur Gaza. Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dilakukan pada Januari 2009. Saat itu otoritas Palestina mewakafkan tanah seluas 16.261 meter persegi. Kemudian pada Mei 2011, pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza mulai dibangun atas sumbangan dari Indonesia senilai 126 miliar rupiah. Hingga pada 27 Desember 2015, pembangunan yang diinisiasi Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Rumah Sakit Indonesia sudah aktif beroperasi dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala pada 9 Januari 2016. Rumah Sakit Indonesia di Gaza memiliki tiga lantai yang dilengkapi fasilitas 100 kasur untuk rawat inap, 4 ruang operasi, dan 10 kasur ICU. Selain itu, Rumah Sakit Indonesia di Gaza menyiapkan beberapa layanan seperti klinik rawat jalan dan bedah umum. Rumah Sakit Indonesia secara garis besar dijalankan oleh staf dari jalur Gaza dengan dibantu beberapa relawan Indonesia. Meskipun di lokasi keberadaan sering terkena serangan, namun Rumah Sakit Indonesia tetap beroperasi semaksimal mungkin. Hal itu dikarenakan Rumah Sakit ini dibangun dengan tujuan menampung para korban perang di Palestina. Terima kasih telah menonton!